selamat pagi pemirsa yang di rumah ataupun yang di studio saat ini saya akan membuat video memasak nasi goreng kambing ala sobat munyah di untuk kali ini kita akan jelaskan terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya yang pertama disini bisa dilihat kalau yang pertama kita mau masak nasi goreng kita akan butuh nasi ya kemudian ada minyak goreng saya menggunakan minyak canola kalau situ kere tidak apa-apa bisa pakai minyak goreng oh tidak tidak di-endorse oke lain kali boleh kameramennya diam ya di sebelah saya ada pisau Oke selanjutnya ya saya menggunakan minyak canola kalau situ kere tidak apa-apa bisa pakai minyak goreng biasa atau mungkin bisa pakai minyak goreng bekas abang-abang gorengan juga tidak apa-apa paling ada rasa bakuannya sedikit kemudian kita menggunakan kambing 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 yang saya gunakan adalah kambing kualitas terbaik dia menggunakan 3 kambing kemudian saya punya butter kalau situ kere sekali lagi bisa pakai margarin blue band atau yang mirip-mirip pakai sabun colek juga tidak apa-apa juga tidak berbeda dengan digong ini teksturnya agak berbeda sama-sama lebih minyakan ya ini kalau bisa kameramennya di bisa disuruh diem nggak Bapak produser ya nah sebelah saya ada pisau saya kembali jelaskan lagi karena kameramennya agak menyebalkan ya bisa ini saya pakai wisman yaitu butter yang biasa digunakan oleh abang-abang martabak tapi kalau misalnya tidak punya tidak apa-apa bisa pakai yang lain kemudian kita akan menggunakan kari India ya Indian kemudian kari juga kebelinya yang India ya jangan yang Malaysia oke yang Malaysia juga tidak apa-apa tapi kari katanya sih dari India oke kemudian ada bubuk bawang putih terus kemudian ada merica ini tapi labelnya sudah copot ya karena terlalu lama di dapur kemudian ada roiko roikonya harus rasa sapi tapi karena sapi agak mirip sama kambingnya kalau misalnya pakai ayam nggak begitu mirip nantinya selanjutnya kita punya keca terus juga telur ayam negeri dimana ayamnya harus negeri yang lokal kalau ayam luar nanti takutnya dia bisa bahasa Inggris ya agak sulit nanti kita masaknya kemudian garam secukupnya gula bawang merah dan bawang putih secukupnya dan daun bawang untuk pertama kalinya kita akan memotong bahan-bahan terlebih dahulu namun biasanya kita potong pakai menggunakan talenannya tapi kalau misalnya tidak punya tidak apa-apa bisa menggunakan smartphone misalnya Redmi Note 7 ya nanti kita akan pakai tidak apa-apa tidak harus beli talenan baru pakai saja HP yang di kantong yang pertama kita akan memotong memotong bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu tidak apa-apa karena Redmi Note 7 menggunakan layar Gorilla Glass 6 jadi harusnya tidak ada yang tergores kalau tergores berarti bohong ternyata memasak itu membosankan tapi tidak apa-apa sudah ya daun bawangnya secukupnya karena saya tidak capai jadi kita coba memotong yang lain ya selanjutnya bawang putih tidak usah kecil-kecil bisa besar-besar saja biar cepat ya durasinya tidak terlalu lama videonya maaf saya mulai bosan ya akan tumpah ya udah segitu saja deh kemudian kita potong bawang yang jahat ya bawang merah sudah ada bawang merah bawang putih producer saya boleh duduk pinggang saya capek oh tidak bisa ya kalau tidak apa-apa kemudian kita harus potong proteinnya yaitu dagingnya ini adalah kambing ini saya jijik tapi nggak apa-apa acara memasak nggak boleh jijik ya kita susah dipotongnya saya pakai pisau yang lebih kecil saja ini adalah pisau memang buat pisau yang lebih baik oke selanjutnya kita potong dadu-dadu setelah semua bahan-bahan sudah dipotong saatnya kita melihat bahwa ya tidak ada liitunya ya mungkin agak kotor saya bersihkan terlebih dahulu mohon tunggu sebentar Redmi Note 7 nya masih nyala ya sudah masih bekerja dengan baik tapi agak basah jadi mungkin kita kesampingkan terlebih dahulu karena kita sudah tidak ada cara potong-potong lagi ya yang pertama kita akan coba menyalakan dulu kompornya sudah nyala eh iya panas ya terlalu besar yang pertama kita lakukan adalah kita akan memasak telur terlebih dahulu jadi kalau saya memasak telurnya tidak bersamaan dengan nasi karena khasanya nanti tercampur saya lebih suka memasak telur terpisah kita akan pakai telur 4 buah astagfirullahaladzim tapi tidak apa-apa banyak pemirsa di rumah yang mungkin masih suka salah dalam memasak telur yang pertama memasak telur untuk telur yang diorak-arik adalah tidak harus memasukkan garam dan langsung mengocoknya ya karena telur itu bukan air jadinya garamnya tidak akan larut di telur jadi yang pertama bisa memasak dulu telurnya dan menambahkan garamnya ketika telurnya sudah matang ya ketika seperti ini baru tambahkan garam dan sedikit merica secukupnya saja saya pada nempel tangan saya keringetan ternyata jadi kasih garamnya biasa saja ya kemudian ditambahkan merica sedikit kemudian ditambahkan dan kayaknya apinya kepanasan agak hangus ya tapi tidak apa-apa ya 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 dan ini dia telurnya kita tiriskan terlebih dahulu bagaimana pemirsa mudah bukan membuatnya oh saya lupa itu harusnya ketika makanannya sudah selesai ya ini belum selesai mari kita panaskan kembali wajan yang sudah panas ini yang pertama kita taruh eh minyak lagi yang pertama kita akan lakukan kita akan menumis eh bumbu-bumbu yang sudah ada ya oke sudah mulai hangat yang pertama kali dimasukkan adalah bawang merahnya kita masukkan bawang merah tidak usah takut ya ngeletok sedikit-sedikit tidak apa-apa awan yang panas tidak apa-apa pertama bawang merah dulu karena tidak secepat gosongnya seperti bawang putih yang lebih tahan panas itu bawang merah jadi yang jahat bawang merah karena setan berasal dari api oke kemudian kita masukkan dagingnya terlebih dahulu tercium wangi kambingnya pemirsa selanjutnya kita masukkan bawang putih selanjutnya kita akan membumbui kambingnya jadi kambing adalah bahan utama di masakan ini jadi wanginya rasanya itu harus harus josh ya eh harus josh maksudnya harus lebih terasa maaf terlalu panas tidak mati kita akan masukkan bumbu karinya ya dimasukkan secukupnya saja kemudian tidak lupa kita masukkan garam dan gula masukkan gula secukupnya karena kita ingin mendapatkan rasa yang umami kemudian kita masukkan kecap cara memasukkan kecapnya dari samping ya agak dari samping karena yang kita butuhkan bukan airnya tapi karamelisasinya sudah cukup dengan banyak-banyak nanti nasinya hitam tidak lupa masukkan sedikit merica dan bawang putih bubuk sebenarnya tidak perlu ya tapi tadi pas ambil bumbu kebawa saja jadi alhamdulillah kita lanjutkan ternyata bawang putihnya susah keluarnya tidak apa-apa nah selanjutnya kita masukkan nasi ini ceret sudah ya segini saja sisanya buat makan anak-anak di rumah nah 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 ya 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 teruskan mengaduknya sampai eh teraduk dengan merata ya ketika sudah cukup merata kita kita masukkan butter butter ini sangat mudah hangus makanya di kita gunakannya ketika terakhir jangan banyak-banyak butternya mahal sekaleng saja Rp270.000 besok kemudian kemudian kita tambahkan garam biar nasinya ada rasanya ya garam sedikit gula dan tidak lupa Royco Royco harus ditambahkan cukup banyak demi anak-anak yang lebih pintar sudah segitu saja selanjutnya kita masukkan daun bawang dan telur jadi telurnya akan punya rasa yang berbeda dengan nasinya terakhir daun bawang ya sekarang kita tinggal sajikan kepada keluarga tercinta anda ini dia nasi goreng kambing ala sobat munyah saya tidak bisa pakai nama sobat dapur karena channelnya sudah ada dan saya belum kenal takut beliau tersinggung jadi ini dia nasi goreng kambing ala sobat munyah nah bagaimana pemirsa mudah bukan membuatnya jadi jangan lupa setelah pariwara ini kita akan lanjutkan dengan video memasak yang lainnya terima kasih sudah menonton jangan lupa berikan tanda like tunggu sebentar sepertinya di tv tidak ada tombol like jadi ya sudah videonya selesai sampai disini saja ya sudah coba dulu pariwara sini sini enak ong sekarang kita coba ya oke bagaimana hasil ya Allah kosong udah makanya kelek banget sih bu sebelah saya ada pisau enak bukan terima kasih untuk resepnya ada di deskripsi di bawah terima kasih terima kasih selamat menikmati